Nilai dari cos kuadrat alpha dikali sin kuadrat alpha dikali 1 min cos kuadrat per sin kuadrat tambah cos kuadrat Nah ini gimana ngejen ya Sekarang kalau kita perhatikan ini ada cos kuadrat dikali 1 itu berarti cos kuadrat Jadi kita tulis aja ya cos kuadrat alpha per sin kuadrat alpha dikali Nah 1 min cos kuadrat kita lihat rumus yang di bagian kanan ini Nah disini ada sin kuadrat tambah cos kuadrat sama 1 Jadi kalau kita buat sin kuadrat alpha itu jadi 1 min cos kuadrat alpha ya Jadi yang ini kita pindahkan ruas ke kanan Nah berarti nilai 1 min cos kuadrat kita bisa ganti sin kuadrat gitu ya Jadi untuk soal yang disini juga sama Nah 1 min cos kuadratnya kita ganti dengan apa sin kuadrat alpha Nah selanjutnya ini ada sin kuadrat tambah cos kuadrat yang tadi ya yang nilainya berapa 1 ya Jadi kita langsung aja ganti adalah 1 Nah jadi rumus yang di sebelah kanan ini harus hafal Nah terus udah gitu gimana ya cos kuadrat Nah ini bisa dicelet gak sin kuadrat sama sin kuadrat Nah jadi yang sisa tinggal cos kuadrat alpha Jadi jawabannya adalah yang E Oke Nah jangan lupa ya rumus-rumus yang di sebelah kanan harus di hafalin Kalau enggak kita susah untuk menganalisanya Dan supaya gak lupa channel ini silahkan di subscribe Dan di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya Silahkan untuk di share dan di like videonya Sub indo by broth3rmax